Al-Fatihah Kerana orang itu riak Meninggalkan amal perbuatan baik Tapi meninggalkannya kerana orang Macam mana? Yang ini dia nak bersedekah Atau dia nak sholat banyak Atau dia nak berzikir Tapi dalam hatinya nanti orang tuduh aku riak Baik aku tak bersedekah dan tak berzikir dan tak beramal Jadi meninggalkannya Kerana takut dituduh riak oleh orang Meninggalkannya itu sudah riak Disebabkan oleh kerana dia tinggalkan itu amal Kerana orang lain Kata Imam Al-Haddad ketika menafsirkan kata-kata Al-Fudha Al-Ibn Ayyad mengatakan Syaitan itu mahu manusia tidak berbuat amal baik Jadi terkadang manusia ditipu oleh syaitan Dengan sebab yang kononnya nampaknya baik Tetapi pada hakikatnya ingin menjauhkan manusia itu daripada berbuat baik Syaitan akan mengatakan Jangan Kamu berbuat sia-sia Kerana kamu ingin mencari perhatian daripada orang Apa katanya beliau? Cantik dia punya kata-kata Siapa orang yang mengedepankan Yakni mencari-cari setelus-telusnya ikhlas dalam amal Maka dia tak akan mungkin beramal Tapi yang patut dibuat adalah Buat dulu Walaupun awalnya dia tak ikhlas Buat dulu Cari ikhlas ketika beramal Kalau tinggalkan amal karena takut tidak ikhlas Tak akan beramal Karena tak seorang pun yang akan mampu untuk 100% ikhlas Tapi buat dulu amal Lepas itu pikir Ini amal Kalau tak ikhlas Kamu akan rugi Ini amal Kalau tidak telus tak dapat fadilah apa-apa Dididik dulu terapi Tapi buat Kalau tidak buat macam mana Dia akan tahu perang dengan diri sendiri dalam amalnya Untuk dapat ikhlas atau tidak Orang yang dia cari setelus-telusnya ikhlas dalam amal Maka tak akan mungkin dia beramal Tapi amal Buat dulu Semua itu hanya buat ikhlas Carilah ikhlas ketika beramal Amal 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 Terima kasih telah menonton